Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mas Bangun, di channel A.B. Priyambodo. Di video kali ini, saya coba sedikit memberitahu bagaimana cara membuat soal matematika di Google Form. Khususnya soal matematika yang ada simbolnya. Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai tuntas. Seperti biasa, pertama silahkan teman-teman buka Google Chrome-nya. Kemudian, di sini saya punya contoh soal matematika. Panjang sisi sebuah persegi sama dengan 5 cm. Luas persegi tersebut yaitu? Nah, ini pertanyaannya, ini jawabannya. Saya coba kopas pertanyaan ini ke Google Form-nya. Lalu, saya coba copy juga opsi pilihannya. Simbol kuadrat yang harusnya seperti ini, pangkat 2, 2-nya kecil ada di atas. Kalau kita copy ke Google Form, 2-nya jadi besar, jadi normal seperti biasa. Bagaimana caranya supaya simbol kuadrat ini bisa seperti pada umumnya, yaitu angka 2-nya itu kecil dan ada di atas. Bisa dengan cara seperti ini. Soal tersebut dikonversi menjadi gambar, lalu cm perseginya dicantumkan di pertanyaan. Kan ini semuanya jawabannya pasti cm persegi kan? Ini dipindahin ke pertanyaan, lalu dibuat berupa gambar. Seperti tadi ini. Setelah itu, soal ini di-screenshot dengan cara tekan tombol print screen di keyboard, kemudian buka Microsoft Paint, pastekan di sini dengan cara menekan tombol Ctrl V atau tombol paste, sama saja. Lalu klik menu crop, silakan crop soalnya. Kalau sudah, pilih menu crop lagi, lalu disimpan di folder yang kita inginkan. Beri nama, kemudian klik tombol save, buka Google Form-nya, lalu klik tanda icon gambar. Kita pilih menu unggah, kita cari. Cari gambarnya di folder yang tadi kita simpan. Tunggu sampai gambar itu ter-upload. Kalau sudah muncul seperti ini, karena di atas sudah ada cm perseginya, ini kita hapus. Kurang lebih seperti itu caranya. Jadi, pandai-pandai kita mengakali ataupun mensiasatinya. Karena sudah barang tentu Google Form ini kan aplikasi gratisan, tidak bayar, tinggal pakai. Kalau misalnya ada fitur-fitur yang kurang lengkap, ya harap dimaklumi. Kalau mau lengkap, silakan teman-teman bisa menggunakan aplikasi berbayar. Insya Allah kalau aplikasi berbayar itu fiturnya full. Tapi kan kita harus mengeluarkan budget. Mending kita gunakan atau maksimalkan aplikasi yang ada, dan kita mensiasati setiap persoalan yang ada. Ya, intinya sih jangan dibikin ribet, dibikin simple-simple aja. Kurang lebih seperti itu, semoga bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman yang kebingungan. Gimana nih cara membuat soal matematika di Google Form, kan nggak bisa simbol dan segala macam. Nah, tadi caranya sudah saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika berkenan, silakan klik tombol subscribe, like, komen, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terus mencoba tetap semangat dan jangan menyerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.